memberikan pertanyaan durasinya satu menit kepada calon wakil gubernur nomor 2. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Gus. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran sarang, rembang. Terus ya, di tahun 1983, luar biasa. Masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini Gus, menurut data di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektare atau 28,65 persen dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin udah perso, keseriannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ketujuh tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 Kabupaten Kota ini. Saya mau tanya nih Gus Yassin. Mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Endi bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi. Sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Endi bahwa di Kabupaten Rembang di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus. Karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita, kita akan dorong dengan kartu zilineal memiliki pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu UNDIP, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa dipungsikan bukan hanya untuk industri akan tetapi juga untuk masyarakat untuk mendapatkan air bersih termasuk persawahannya yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada UNDIP, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Yendi. Masih ada waktu Bapak, silakan ingin dilanjutkan atau cukup? Ntar ingin saya tambahkan, di sana ada daerah pesisir, artinya di pesisir ada nelayan. Di mana problem nelayan tidak hanya di Rembang, kemudian di Jepara, kemudian di Pekalongan adalah pendangkalan muara. Pendangkalan muara, kemudian tempat sandar kapal, kemudian harga ikan yang tidak bisa bergantungkan. Kedepan kami mungkin punya program bagaimana kalau pendangkalan muara selama nanti kami bisa menjadi gubernur, akan kami prioritaskan pendangkalan muara terserai. Kemudian yang kedua, terkait harga ikan. Terus terang apapun kesulitnya para nelayan, yang penting harga ikan itu bisa naik. Caranya apa? Kita punya bisa program dengan membiasakan makan ikan, untuk mendukung program makan bergizi gratis di Amerika Pusat. Foto habis, terima kasih Bapak. Para pendukung harap tenang, kita kembali berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut satu untuk menonton.